Nyonya Dina, saya tidak melihat kamu selama beberapa hari. Kamu benar-benar semakin muda dan semakin muda. Kamu tidak terlihat seperti ibu nona Maya, tetapi seperti kakaknya Maya. Nyonya tua, jika kamu memiliki menantu perempuan yang cakep, kamu akan lega melepaskannya dan membiarkan menantu perempuanmu yang bertanggung jawab. Wajah Risti memerah, dan dia sangat membantu kata-kata serakah ini. Dia diam-diam melirik wanita tua Dina di sebelahnya. Dia tersenyum dan merasa lega. Dia telah melakukan hal-hal kecil selama bertahun-tahun. Lo melayani sebagai menantu kecil untuk menyenangkan ibu mertuanya, dia juga harus diakui. Saat ini seseorang bertanya, Nyonya, Dina, akankah Tuan Aresta kembali hari ini? Kami sudah lama tidak melihatnya. Berbicara tentang Johan, jantung Risti berdegup kencang, dia jelas berusia empat puluhan. Tapi sekarang dia gugup sebagai seorang gadis. Johan sangat sibuk akhir-akhir ini, dia tidak akan kembali untuk pesta ulang tahun hari ini. Nyonya Aresta, kamu hanya memiliki putri nona maya. Saya pikir Nyonya Dina masih sangat muda. Jadi cepatlah dan tambahkan seorang putra untuk Tuan Aresta sekarang. Haha. Semua orang bercanda. Ini sangat menyentuh hati Risti. Yang terpenting bagi keluarga kaya adalah ahli waris dan darahnya sendiri. Kecuali keluarga Aresta, empat di ibu kota Makassar memiliki putra untuk diwariskan, dan Risti hanya melahirkan seorang putri yang selalu menjadi penyesalan besar untuknya. Dikatakan bahwa ibu mahal bagi anak dan istri kaya yang tidak bisa melahirkan anak laki-laki tidak bisa duduk dalam posisi ini. Risti juga ingin memberi Johan seorang putra, tetapi dia bahkan tidak bisa melihat Johan. Siapa yang akan melahirkan seorang anak laki-laki? Risti sangat kuat, seperti ayahnya, Tuan Sunarto. Dia sangat menyukai wajahnya sendiri. Dia tidak ingin orang lain melihat dilemahnya saat ini. Jadi dia dengan cepat tertawa dan berkata, seorang putra selalu ada dalam rencanaku bersama Johan. Terima kasih semuanya. Peduli, saat ini, Maya menarik Henry dan berkata, Bu, apa yang kamu bicarakan di sini? Sangat bahagia. Nona Maya, kami akan membicarakanmu sebentar lagi untuk memiliki adik laki-laki. Seseorang bercanda, betulkah? Mata Maya berbinar. Bu, lalu kamu dan ayah, cepat berikan aku adik laki-laki. Saya suka adik laki-laki. Maya berbeda dengan anak-anak lain. Anak-anak lain mungkin tidak menyukai adik laki-lakinya, dan takut dia akan melepaskan cintanya. Tetapi Maya sangat menginginkan seorang adik laki-laki. Ayah dan ibunya sudah lama berpisah. Dia benar-benar ingin ayah dan ibu berdamai. Tahun-tahun ini, nenek dan ayah tidak begitu antusias padanya. Meskipun ibunya menyandang nama Nyonya Aresta, tanpa kekuatan nyata apapun, Maya mengalami krisis. Ia ingin agar orang tuanya berdamai dan melahirkan seorang adik laki-laki sehingga dia dapat memantapkan posisi dan kepentingannya. Risti menatap Maya dengan penuh kasih sayang. Maya, kamu masih memikirkan dirimu sendiri. Kapan kamu akan menikahi Henry, memberi Henry seorang putra lebih awal, dan memberikan keluarga Mahendra putra dan cucu tertua? Wajah cantik Maya memerah dengan cepat, dan bahkan masalah fisik seperti Henry pun tertinggal. Dia dengan genit berkata, Aku kenal ibu. Adegannya sangat menyenangkan, dan ibu serta anak perempuan Risti dan Maya juga mendapatkan perhatian yang cukup, dan mereka selalu menjadi fokus penonton. Kali ini, nenek Dina yang tidak mengatakan apa-apa, menunjuk gaun selempang langit berbintang biru tua di tubuh Maya dengan heran, Maya, dari mana kamu mendapatkan gaun ini? Gaun ini, Maya membawa rok di sekitar tempat kejadian dua kali seperti seorang putri, tersenyum seperti bunga, Nenek, terima kasih telah mempersiapkan ini untukku, aku sangat suka gaun ini. Nyonya Dina berkata, Maya, kamu melakukan kesalahan, Gaun ini tidak disiapkan untukmu. Semua orang tahu bahwa menjahit gaun panjang membutuhkan banyak langkah yang membosankan, di mana sampel diuji berulang kali. Sampel yang pas ini cacat, dan kekurangannya diperbaiki satu persatu untuk membuat produk jadi yang paling sempurna. Sekarang gaun langit berbintang di Maya hanya contoh yang pas. Maya langsung terdiam di tempatnya, dia menatap Nyonya Dina dengan tidak percaya, apa Nenek, kamu melakukan kesalahan? Kenapa saya memakai baju ini cuma contohnya, dan gaun langit berbintang ini tidak disiapkan untukku, terus untuk siapa? Wajah Risti juga tiba-tiba berubah, dan dia juga menatap Nyonya Dina dan berkata, Bu, ini apa yang terjadi? Pada saat ini, pintu aula tiba-tiba terbuka, dan dua sosok muncul di hadapan semua orang dengan ganas, Bisma dan Amelia datang. Mata semua orang tertuju pada dua orang ini. Setelah melihat gaun panjang yang dikenakan Amelia, semua orang langsung terkejut. Amelia juga mengenakan gaun langit berbintang. Hari ini, Amelia mengenakan gaun langit berbintang yang dikirim oleh Nyonya Dina. Tali bahu tipis tergantung di bahunya yang berkilau dan harum, memperlihatkan sepotong besar otot putih halus dan tulang kipas kupu-kupu yang indah. Biru tua sangat mewah, dan sisik bertatahkan tangan di atasnya seperti bintang yang berkelap-kelip jatuh di langit berbintang. Setiap langkah yang diambilnya, kerudungnya elegan. Bangsawan kelas atas dan wanita terkenal ini semuanya berhubungan dengan barang-barang mewah. Awalnya contoh baju pasmaya sangat cantik. Mereka tidak bisa berhenti memujinya sekarang. Tetapi sekarang Amelia ada di atas panggung, yang disebut perbandingan itu menyakitkan. Semua orang dapat melihat bahwa gaun langit berbintang di Amelia ini asli. Saat Risty dan Maya melihat Amelia, mereka berkontraksi dan membesar dalam sekejap. Bagaimana mereka bisa mengira bahwa Amelia juga mengenakan gaun langit berbintang? Gaun langit berbintang di tubuh Amelis itu nyata, dan gaun langit berbintang wanita tua itu ternyata sebenarnya disiapkan untuk Amelia. Risty dan Maya merasakan baskom berisi air dingin menerkam di atas kepala mereka, membuat hati mereka terasa sejuk, semua amarah, rasa malu, dan amarah datang ke hati mereka bersama-sama, membuat pikiran mereka kosong. Henry bertahan di tempat, dia tidak berpartisipasi dalam kisah keluarga Aresta sampai Amelia muncul. Matanya tertuju pada Amelia dan tidak pernah membuang muka. Meski tahu kalau gadis ini langsing dan cantik, Henry tetap terpesona olehnya setiap saat. Setiap kali dia memiliki pemahaman yang jelas tentang dirinya sendiri, dia juga pria biasa, dan gadis yang disukainya adalah yang paling cantik. Namun, pandangan Henry segera jatuh ke tangan Amelia, dia hadir bersama Bismar. Dia adalah teman wanita Bismar. Sekarang tangannya dekat dengan lengan Bismar. Melihat pemandangan ini, mata sipit Henry yang dalam perlahan menyempit mengungkapkan cahaya dingin yang berbahaya. Pada saat ini, wanita tua Aresta melangkah maju dan mengulurkan tangannya dengan penuh kasih. Amelia, kamu akhirnya di sini. Nenek sudah lama menunggumu. Datanglah, datanglah ke Nenek. Mengenai wanita tua bernama Dina yang memproklamirkan diri sebagai Nenek Amelia mengira dia sudah terbiasa. Dia berjalan ke depan, memegang tangan wanita tua Dina dan berkata dengan manis, Nenek, selamat ulang tahun untukmu. Ini aku menyiapkan hadiah ulang tahun untukmu. Mata nyonya Dina tua berbinar dan dia tidak sabar untuk berkata, Sungguh, gadis Amelia yang akan mengeluarkan hadiah ulang tahunnya. Biarkan saya melihat apa hadiahmu. Amelia mengeluarkan hadiahnya, yaitu penutup telinga yang ditenun sendiri. Ini akhir musim bugur dan musim dingin akan segera datang. Penutup telinga rajutan dan halus, mereka terlihat sangat hangat. Dan Amelia sangat cerdik. Ini, nona tua, karena pemberitahuan terlambat darimu. Aku menyingkirkan penutup telinga kucing ini dalam dua hari terakhir. Semua orang di pesta itu tercengang. Awalnya, ketika Amelia muncul dengan gaun langit berbintang yang otentik ini, semua orang cukup terkejut. Baru saja, ketika wanita tua itu menyebut dirinya, gadis, mereka semua curiga bahwa mereka sedang berhayal. Sekarang Amelia mengeluarkan penutup telinga kucing sebagai hadiah ulang tahun untuk wanita tua itu. Semua orang segera berkumpul dan marah. Kamu harus tahu bahwa hadiah yang mereka berikan semuanya adalah batu akik mutiara yang tak ternilai harganya, yang sudah bertumpuk di sana. Orang-orang dengan identitas pangeran tua bahkan tidak melihat batu akik mutiara. Amelia benar-benar mengambil benang murah untuk membuat penutup telinga kucing dan datang untuk pamer. Sekian dulu ya video kali ini. Kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, kalian bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu mimin. Terima kasih banyak sudah menonton. Sampai jumpa lagi. Bye-bye-bye.